musik oke teman teman hari ini saya akan memberi tau cara bagaimana kita merawat akwarium kita dan memberikan serta merawat ikan kesayangan kita oke pertama-tama kita kuras dulu ya airnya dan lepaskan mesin pompa untuk filter air akwarium kita ya sekalian aja sih dibersihin sebelum itu tapi hewan kita itu harus dimasukin ke ember ya harus dipindahin dari akwariumnya nah ini biar seger ya kita nyalahin keran oke satu lagi dilepas oke sudah nah biarkan air ini sisa sedikit ya guys untuk ngebilas-bilas pinggiran kacanya nanti oke kita ambil selangnya oke kita siapkan spons ya sama odol ya odol atau pasta gigi ya oke sudah kita buka langsung saja kita oleskan ke sponsnya nah diratakan dengan tangan seperti ini teman teman lalu kita celupkan dikit langsung digosokkan saja teman teman ya 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 sesuai selera aja sih gosoknya yang penting rata ya kita gosok di kaca dalam bagian dalam dulu ya sampai merata yang kanan yang kanan yang kanan bawah ya hit jangan terlewatkan oke sebelah kirinya ya kita ratakan lagi teman teman setelah itu sebelah kiri tambahkan pasta ya jangan lupa jangan sampai kurang pastanya biar bersih aja ini sampai berlumur ya kacanya sampai berlumur pasta warna putih tadi kan bening teman teman oke bagian luarnya sekalian kita usapkan dengan pasta ya seperti warna susu ya teman teman ya sebelah kanannya sekarang kita ratakan teman teman sampai rata oke ya tengahnya oke sekarang bagian luarnya ya teman teman ya sip ya oke pinggiran selah selahnya jangan sampai terlewatkan sekarang bagian depannya ya teman teman tuh bagus kan pastanya bebas bebas sih pastanya mau pepsoden ya merek lah kalau saya sih pepsoden karena putih ya kalau kan ada tuh yang close up warna hijau ada juga pepsoden yang warna biru tapi saya lebih cenderung ke warna putih ya original ya oke kemudian luarnya diusap hingga rata nah setelah ini udah biarkan dulu ya teman teman 30 menit ya lebih lama lebih bagus biar biar dia kering dulu sebentar itu kita bersihin mesin pompanya ya teman teman sudah kotor sekali lihat kita lepas semuanya oke kita lepas filternya tuh kotor kan masih nah ini udah kering ya teman teman ya sepertinya udah kering lihat ya ya oke tunggu 30 menit sebenarnya yang nunggu itu kita mencuci pompanya dan filternya sudah setelah selesai ini sudah selesai ini teman teman ya sudah selesai dicuci bersih lanjut kita siram ya setelah 30 menit ini kita siram dengan air ya dibasu aja nah dibasu dilewatin aja airnya oke setelah dibasu kita harus ada alat bantu satu lagi namanya itu sikat besi guys nah ini sikat besinya guys oke teman teman ya boleh lah teman teman guys gitu lebih enak sih teman teman ya setelah itu kita sikat ya perlahan teman teman kita sikat sikat oke ini fungsinya untuk ini merontokkan apa namanya merontokkan kapur yang menempel ya kan kadang suka ada yang di akuarium putih-putih gitu kan nah ini kita sikat pakai ini supaya bersih tuh lihat tuh kapurnya merontokkan iya teman teman tuh rontok tuh lihat tuh nah mantep teman teman kinclong ini akuari mane oke sikat bagian dalamnya lagi yang belakang oh mantap oh sebelah kanannya sikat perlahan jangan kenceng kenceng ya nanti rusak nah ini alat bantu selanjutnya spons lagi tapi pakai bagian yang belakang ya teman teman ya kita sikat ya kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri ya loh kita bilas lagi setelah itu ya setelah menikat jangan lupa dibilas tadi terus kita sikat lagi untuk bagian dalam nah kita sikat lagi bagian buah ya ya sampai sekiranya bersih aja sih teman teman kalau misalkan kurang bersih sikat lagi sikat lagi kalau masih ada plak-plak yang nempel ya di akuarium kaca kalian ya nah ini kita sikat 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 oke nampaknya sudah lumayan bersih teman teman kalau saya lihat ya tapi kalau mau bersih lagi nah ini sambil dibilas ya sekarang sikatnya disikat sambil dibilas setelah itu langsung kita bersihkan dibilas kayak nyuci piring aja ya teman teman pernah nyuci piring kan kalian oh ya ada yang punya pembantu ya oh iya orang kaya beda setelah bersih lihat bersih sekali kan teman teman kita isi air ya akuarium saya isi air tuh kinclong kan teman teman seperti bari beningnya oh iya teman teman kalau untuk lumut di lem itu sangat sulit ya teman teman ya karena emang dia udah nempel disitu kalau disikat bisa bocor aquariumnya mending gak usah kalau saya cahalanin nah setelah diisi 2 tetes 3 tetes 4 tetes 5 tetes 6 tetes 7 tetes 8 tetes 9 tetes 10 tetes nah cukup ya teman teman ini namanya obat biru ya aku pakai mereknya ritual batuk teman teman nah setelah dikasih obat biru jangan lupa kasih garam kalau saya pakai garam dapur sih biar ada bir iodiumnya nah pokoknya 2 sendok deh nah udah cukup 2 sendok setelah itu kita ratakan ya tuh kita ratakan biar tercampur dan terlarut dengan air oke tuh mantap jadi ini kalau ada cacing di air bisa mati bisa mati ya teman teman kalau kena garam coba deh teman teman sekali kalau lihat cacing taburin garam pasti kepanasan nah begitu juga di air di air itu juga ada cacing teman teman jadi kita harus kasih garam ya 2 sendok kalau saya sih biasanya nah lihat kan teman teman beningnya seperti apa airnya oke sudah dipasang semuanya sip pompa sudah dipasang semua sekarang lanjut kita untuk persiapan taruh ikannya ke akuarium nah ini Oscar kita teman teman Oscar kesayangan teman teman lihat coraknya beautiful sekali teman teman ya kan oke kita lepaskan ya lepaskannya itu harus pelan pelan ya teman teman biar dia gak stress ya nah nah itu dia masih lumayan stress sih karena kan dia pindah ke air yang beda ya yang tadi dibak pH nya beda suhunya beda jadi dia masih agak malu malu nah ini untuk umpan ya atau anakan ikan rencana sih nanti saya mau beli ikan buntal ya buntal air tawah oke taruh situ dulu aja untuk ke mantra ada umpan biar Oscar gak lapar nih teman teman nah kita taruh dulu nih di tempat anakan ikan ya supaya gak dibunuh semua sih tapi kalau udah waktunya ya tetap aja dikasih juga Oscar dilepasin semua gitu biasanya biasanya tuh Oscar itu makan sampai 3 atau 4 ekor ya teman teman ikan apa ya ini ikan ikan emas anak emas anak ikan emas teman teman jadi cepatnya ya kita pindahkan satu ke satu ya ayo 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 hop tangkap cemplungkan tangkap lagi hop tangkap cemplungkan teman teman oke tangkap lagi hop ambil dengan tangan langsung cemplungkan oke sip lihat teman teman bening sekali airnya bening kacanya pun bening oh ini setelah dinyalakan ya lampu LED nya ya teman teman bisa dilihat nah ini kan buntangnya teman teman yang saya baru beli saya beli dua ekor ya enggak tahu sih kelaminnya apa yang penting beli aja deh gitu nah itu catfish ya kolombian kolombian catfish dia ukurannya segini aja oke goodbye jangan lupa like komentar dan subscribe ya gratis kok teman teman semua oke jadi hanya sampai disitu saja ya teman teman cara bagaimana kita membersihkan akuarium kita jadi saya hanya berbagi ilmu semoga bermanfaat dan bisa membuat teman teman senang dengan adanya ilmu yang saya berikan ya kurang lebihnya seperti itu cara saya merawat ikan oscar kesayangan saya ya sampai jumlah ya teman teman dan sampai bertemu di video selanjutnya bila ingin berkomentar silahkan komentar video ini yang positif ya guys tapi kalau yang negatif yaudah gak apa-apa kok tetap diterima next time tunggu ya video selanjutnya dari saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh da goodbye and enjoy enjoy by bye 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 selamat menikmati